Audio Jungle Keberanian para pejuang dan pemimpin perjuangan di berbagai daerah dalam melawan kolonial Belanda begitu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan persenjataan tradisional seadanya, para pejuang menunjukkan semangat pantang menyerah dalam berbagai peperangan melawan penjajah. Berikut ini merupakan beberapa perang dalam melawan pemerintah kolonial Belanda. Salah satunya adalah perjuangan pahlawan nasional Pongtiku dari Sulawesi Selatan. Pongtiku alias Ene Basso adalah seorang pemimpin serta gerilyawan Toraja yang bertugas di Sulawesi Selatan. Berikut ada 5 peristiwa perjuangan Pongtiku hingga akhir hayatnya melawan penjajah Belanda. Sulawesi Selatan, sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi, Tanah Toraja menjadi ajang kota pesaing antara para pedagang yang datang dari daerah lain untuk menguasai perdagangan kopi. Pada 1889, perang kopi terjadi. Perang kopi ini diawali dengan adanya serangan pedangan Lu dan Bone terhadap pemukiman pedagang Sidareng dan Sawito. Perang di antara keduanya semakin menegang karena masuknya suku Bugis. Dalam perang ini, Pongtiku berpihak pada pedangan Sidareng dan Sawito dalam menghadapi Lu dan Bone. Perang pun berakhir pada 1890, setelah utusan Belanda mewakili pemerintah kolonial di Jawa tiba di Bone. Setiap negara saling bertukar senjata, di mana Pongtiku juga turut terlibat. Pongtiku akhirnya bersekutu dengan pemimpin Bugis guna mengurangi adanya ketegangan konflik terkait perdagangan. Belanda mula-mula menyerang Toraja pada 1905. Selanjutnya Pongtiku bergerilia ke daerah lain. Pada tahun-tahun tersebut, Belanda tidak hanya bermusuhan dengan Toraja, tapi juga dengan kerajaan Islam di Sulawesi seperti Bone, Goa, dan Sawito. Untuk mengejar Raja Goa, pemerintah kolonial bahkan mengerahkan pasukan Marsose dari Aceh yang dipimpin Hans Christoffel. Pada saat itu, Pongtiku mengirim pengintai ke Sidareng dan Sawito, sementara Belanda menyelidiki cara bertempur mereka. Oleh sebab itu, Tiku memerintahkan pasukan di benteng-bentengnya untuk bersiap dan mulai mengumpulkan cadangan makanan berupa beras. Sebulan kemudian, Lu jatuh ke tangan pasukan Belanda, sehingga membuat Tiku dan pasukannya harus pindah ke Pelosok. Deli Chaurang menyebut dia bertempur di sekitar Ala, perbatasan Nrekang Tanah Toraja, dalam pengejaran Pongtiku pada tahun 1906. Daerah Ala menjadi basis pertahanan orang-orang sekitar Toraja yang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Diperkirakan kala itu terdapat 300 orang bersenjata yang menjadi musuh tentara kolonial. Sekitar Februari 1906, Pongtiku telah bergerak dari Ambeso ke Ala. Dan sejak 11 Maret 1907, militer Belanda telah mengepung Ala dengan delapan regu pasukan infanteri. Pada Maret 1906, kerajaan-kerajaan lain semuanya runtuh, meninggalkan Tiku sebagai penguasa Toraja terakhir. Tiku bersembunyi di bentengnya di Buntu Batu. Ia mengirim pasukan untuk mematamatai Belanda. Pasukan Marsau setiba pada tanggal 12 Maret. Lalu pada subuh 13 Maret, militer Belanda menyerang dengan hati-hati. Mereka dibagi dalam beberapa pasukan untuk menyerang dari sisi yang berbeda-beda. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung hingga siang, akhirnya benteng Ala berhasil direbut. Dua serdadu Belanda terbunuh dan sebelas lainnya terluka. Pongtiku tidak berhasil ditangkap dan mundur. Setelah Ala jatuh, Pongtiku berada di Tondon, sekitar kota Makale saat ini. Sementara di Kalosi, selatan Ala, terdapat Aru Oso dengan pengikutnya yang cukup diwaspadai tentara Belanda. Selanjutnya, seperti diwartakan Koran de Sumatra Post, Pongtiku dan Maraba bergerak menuju Rantepao dan telah mendapat pasokan senjata api lagi. Senjata api itu terdiri dari 12 senapan Biamoun, yang bisa ditembakkan berkali-kali. Setelah serangan atas Ala, seperti disebut Terence Bigalke dalam Tanah Toraja, A Social History of an Indonesian People. Pongtiku berusaha kembali ke Pangalam melewati hutan di sisi barat Toraja. Kekalahan tersebut mendorong Tiku memperkuat pasukannya, para pasukan Toraja dipersenjatai dengan senapan, tombak, pedang, dan ekstrak lada cabai yang disemprotkan ke mata lawan dengan menggunakan sebuah pipa yang disebut tirik lada. Pongtiku sendiri dipersenjatai dengan sebuah senapan Portugis, tombak, dan labo. Dia mengenakan baju besi pelindung, sebuah sepuh, penjaga selangkangan, dan songkok dengan tonjolan yang berbentuk tanduk kerbau, dan membawa perisa yang dihiasi. Sekitar bulan Juni 1907, menurut Bigalke, persembunyian Pongtiku ditemukan dan akhirnya disergap tentara Belanda. Pongtiku ditangkap hidup-hidup. Kematiannya terjadi pada pada 10 Juli 1907. Menurut laporan sejumlah koran Belanda pada masa itu, seperti Algemeen Handelsblad, sebelum 10 Juli 1907, telah mendapat kabar dari Batavia bahwa Pongtiku mencoba melarikan diri ketika sedang mandi di Sungai Sadan. Setelah Pongtiku terbunuh dan pengikutnya dibersihkan, maka Belanda bisa menguasai Kopito Raja. Pada tahun 2002, Pongtiku diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 TK tahun 2002. Setelah kematian Pongtiku, pemerintah kolonial berharap ia dilupakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Tandibua, memberontak pada tahun 1917, dan kantong perlawanan kecil bertahan di sejumlah wilayah Sulawesi hingga Belanda terusir oleh Jepang. Terima kasih telah menonton!